Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama aku Farah Aynur Ayni Dengan NIM093 Pada video kali ini aku akan menjelaskan Tentang hasil pengamatan Perubahan materi, peristiwa, benda mencair Ada pun alat Dan bahan yang digunakan Pertama ada 4 buah piring kecil Kedua ada garam Ketiga ada es batu, keempat ada mentega Yang sudah dibekukan Dan yang terakhir ada minyak goreng yang sudah dibekukan Selanjutnya ada cara kerja Yang pertama siapkan 4 piring kecil Dan masukkan margarin beku Es batu biasa Dan es batu dicampur garam Dan yang terakhir ada minyak goreng beku Selanjutnya campurkan 1 sendok garam Dengan es batu Dan letakkan pada piring yang sesuai Selanjutnya letakkan Semua piring yang sudah tersedia Dengan bahan-bahannya Pada suhu ruangan yang sama 5 menit pertama Es batu yang ditaburkan garam Mulai mencair Es batu biasa mencair Kemudian minyak goreng mencair Tetapi margarin masih dalam keadaan beku Setelah 10 menit Minyak sudah mulai hampir seluruhnya mencair Es batu ditaburi garam Mencairnya juga semakin banyak Es batu biasa pun sama Namun lebih banyak mencairnya Yaitu es batu ditaburi garam Serta mentega masih dalam keadaan beku Setelah 15 menit Minyak beku sudah mencair secara keseluruhan Kemudian es batu yang ditaburi garam Hampir mencair secara keseluruhan juga Sama dengan es batu biasa Tetapi lebih cepat es batu yang ditaburi garam Dan mentega mulai kembali ke suhu awal Yaitu lembek Namun tidak mencair Setelah 20 menit terakhir Es batu ditaburi garam Es batu biasa dan minyak beku itu Mencair secara keseluruhan Serta mentega kembali ke suhu awal Yaitu lembek Namun tidak mencair Dapat disimpulkan bahwa Setiap bahan menunjukkan pola perubahan fase yang berbeda Minyak goreng beku Mulai mencair secara bertahap Dengan semakin cepat seiring waktu Menunjukkan titik leleh yang rendah Terhadap perubahan suhu Es batu garam mencair lebih cepat Daripada es batu biasa Karena adanya garam yang mempercepat pelelehan Es batu biasa mencair sepenuhnya Dalam 30 menit terakhir pengamatan Kemudian mentega beku Paling lambat mencair Dan tetap membeku Bahkan setelah 30 menit Yaitu menunjukkan titik leleh yang lebih tinggi Pengamatan ini menunjukkan pentingnya Pemahaman sifat-sifat khusus Dari bahan-bahan dalam aplikasi sehari-hari Seperti penyimpanan makanan Transportasi bahan pangan Atau memasak Dengan demikian Pengamatan ini memberikan wawasan Tentang sifat fisik materi Serta manfaat praktis Yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton!